Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nangtani Pada video saya kali ini Saya akan melakukan Pemutukan tanaman terong Yang saya tanam Untuk pertama kalinya Dan penanaman tanaman terong ini Saya lakukan Dengan sistem tumpang sari Dengan tanaman terong panjang Seperti itu teman-teman Ini bisa dilihat dulu Inilah tanaman terong Yang berusia 8 hari setelah tanam Jadi sebelum Pemutukan pertama ini Saya sudah melakukan Penaburan dolomit Di usia 4 hari setelah tanam Tempoh hari Untuk jeda Pemutukan ini dari Penaburan dolomit itu sekitar 4 hari Sebenarnya 3 hari pun sudah bisa Dilakukan pemutukan Penaburan dolomit Kemarin saya anggap simbuk Jadi baru-baru ini Saya lakukan pemutukan Oke Untuk pemutukan pertama kali ini Saya hanya menggunakan Satu jenis buku saja Yaitu NPK 1616 atau NPK mutiara Dengan takaran Kecil terlebih dahulu Karena ini usia tanamannya Juga masih kecil Jadi kita hanya gunakan Takaran 5 gram Per 1 liter air Yang biasa Saya gunakan Tumuk Masih pesawat Jadi Saya siapkan Kupuk ini Sebanyak 1 kilo Seperti itu teman-teman Tidak Perlu-perlu banyak dulu Karena Usia tanamannya Masih kecil Juga tanamannya pun masih kecil Oke Saya akan Melakukan pencampuran Terlebih dahulu Kemudian Saya akan Aplikasikan ketanaman Oke teman-teman Sekarang saya akan Melakukan pemutukan ketanaman Kita lakukan Di Area Pungkil batang Terlebih dahulu Seperti ini Untuk takaran pertanaman Kita gunakan 150-200 ml Seperti ini Begitulah proses pemupukan patama tanaman terong yang saya lakukan Untuk pemupukan selanjutnya atau pemupukan kedua Saya akan lakukan 5 hari setelah pemupukan pertama kali ini Intinya saya biasa melakukan pemupukan tanaman itu untuk masa pertumbuhan atau vegetatif Saya lakukan setiap 5 hari sekali untuk memacu pertumbuhan masa vegetatifnya Dan pada saat mulai keluar bunga atau memasuki masa generatif Saya melakukan pemupukan 7 hingga 10 hari sekali Seperti itu teman-teman Untuk pemupukan kedua nantinya Saya akan tambahkan pupuk organik cair Karena memang bisa teman-teman ketahui Lain yang saya gunakan ini Sudah 3 kali penanaman dengan ini Pertama tanaman mentimun Terus tanaman pecang panjang ini Dan Yang ketiga Ini adalah tanaman terong Jadi waktu pembuatan lain tempoh hari Saya tidak menggunakan pupuk kandang sebagai dasarnya Saya hanya memanfaatkan gulmah dan batang jagung Sebagai pengganti pupuk kandang Dan didambah dengan pupuk kimia sedikit Seperti itu teman-teman Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat Nonton video selanjutnya Saya berkirai dengan ucapan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih